Intro Halo, good morning kids Ketemu lagi dalam video sosial Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan Yang akan diambil dari kitab Amsal Pasal yang pertama ayat yang kelima Amsal 1 ayat yang kelima Demikian bunyinya yang bisa baca lagi ya Baiklah orang bijak mendengarkan Dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian Membuat oleh bahan pertimbangan Nah tema hari ini adalah Mendengarkan pendapat orang lain Nah sebelum kita dengar firman Tuhan ya Kita mau memuji Tuhan dulu ya Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Nah pujian tadi mengajak kita untuk mengasihi orang lain Salah satu bentuknya adalah Mendengarkan pendapat orang lain bagi kita Minggu kemarin Tuhan sudah sampaikan Mendengar dan mendengarkan itu berbeda Kita mendengar ada suara Oh itu ada suara burung Oh iya iya itu ada suara cicak Tetapi kalau mendengarkan berarti kita sungguh-sungguh memperhatikan Apa yang disampaikan Nah firman Tuhan hari ini mengajak kita Mengajak kita untuk mendengarkan dengan baik Apa yang jadi pendapat orang lain Nah anak-anak coba Kalian ingat-ingat Hari ini papa mama sudah sampaikan apa ya Contoh misal Nah jangan lupa Nanti buat zoomnya Dipersiapkan bahannya Ada yang mendengar Tapi ada yang mendengarkan Yang mendengar sambil bermain Oh iya mama bicara Tapi kalau mendengarkan Oh iya iya mama bicara itu Lalu cepat-cepat Ambil bahan untuk zoom Belajar bersama Miss dan teman-teman Nah contoh lain juga Kamu bagusnya Rambutnya panjang loh Kamu bagus rambut pendek Terus mama bilang Kamu lebih baik rambut pendek aja Supaya tidak susah Waktu anak-anak menyisi rambut Waktu kamu harus mencuci rambut Tapi karena tidak mendengarkan pendapat mama Dibiarkan rambutnya terulep aja Tapi tidak pernah disisir Dan jarang terah emas Akhirnya rambutnya sudah kusut Ada kotonya Bau lagi Nah anak-anak Kita harus belajar Mendengar pendapat orang lain Walaupun kadang tidak sesuai Dengan keinginan kita Tetapi itu juga bisa jadi Yang terbaik buat Buat kita Jangan sungkan atau jangan malu Ketika ada orang Yang ngasih pendapat baik Buat kita Jangan malu untuk menerima Masukan orang lain Oke Hari ini Lakukan aktivitasmu Dengar suara Tuhan Dengar suara papa mama Dengar suara Miss Apa yang disampaikan Kalian kerjakan Tidak hanya mendengar Sekali lagi apa Melakukan Apa yang menjadi pendapat Orang lain Pendapat Tuhan Dalam hidupmu Jangan lupa berdoa Dengan papa mama ya Selamat beraktivitas Tetap semangat Sehat selalu Dan isi berkati Tidak Tidak selamat menikmati